Oke halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Gue kali ini gak ngevlog tentang motor Suzuki dulu karena lagi bad mood Gue pengen ngevlog tentang mobil gue Toyota Yaris Dan utamanya adalah yang pengen gue bahas atau pengen gue sampaikan adalah materi tentang Ban mobil Toyota Yaris yang udah 3 kali gue ganti dan ini adalah yang ketiga kalinya Ukuran bannya serta merk bannya dan kekurangan dan kelebihan dari ketiga ban yang gue pake itu Apa aja sih untuk keseharian cek video gue yuk Oke gue pengen sampaikan dulu ban yang pertama kali gue pake Yaitu ban bawaan standar dari Toyota Yaris Bannya kalau gak salah ya itu merknya download terus ukurannya yang depan itu Itu ukurannya adalah 185 per 60 yang depan Terus yang belakang juga sama 185 per 60 Oke gue pengen bahas yang itu dulu sebelum gue compare dua ban yang udah gue ganti Gue pengen bahas ban yang pertama dulu bawaan Yaris Itu ukuran yang tadi gue sampaikan dengan diameter ring itu ring 15 Oke yang pengen gue sampaikan itu adalah karena bawaan standar jadi ya lumayan enak lah lumayan enak lumayan stabil dan nyaman juga dibawanya pada saat dibawa kenceng dibawa di jalan bergelombang dan dibawa belok-belok juga nyaman dan enak Nah aduh gue ngos-ngosan sorry ya Terus karena standar ukurannya segitu untuk tekanan anginnya itu biasanya gue pake 35 atau 36 tekanan anginnya Gue pengen sampaikan atau pengen gue compare lagi ke dua ban yang udah gue ganti Oke untuk ban yang pertama kekurangan dan kelebihannya adalah kekurangannya kayaknya kurang berotot ya si mobil Yarisnya Karena agak cenderung lebih kecil sedikit Terus bannya itu dia ramping kecil Ya jadi kalau misalkan dilihat dari bagian depan atau dari bagian belakang nih dari buntut Itu keliatannya ramping begitu kecil jadi gak enak mobilnya Tapi so far sih untuk dipake harian buat ngangkut barang ngangkut orang Terus pokoknya buat harian lah di kota dan di jalanan yang lancar tol gitu Atau jalanan yang agak rusak dan bergelombang masih enak dan oke Oke sekarang pengen gue jelasin gue ganti ban kedua yaitu ukuran yang berbeda sedikit Agak tipis tapi lebar Cek video gue lagi yuk Pengen jelasin nih ban yang di bagian depan ini ukurannya 195 per 55 195 itu adalah lebar ini ya lebar tapak ban 55 adalah ukuran dari sini ke bagian permukaan ban Lalu 15 adalah ringnya ya Ini gue pake pelak bawaan Oke ini ukuran ban yang ini yang gue pake itu banyak gak enaknya Sorry ya Ini pada saat kalian pake Ini cenderung bannya lebih sering kempes gitu ya Gak tau kenapa ya padahal tekanan anginnya sering gue tinggiin Biasanya gue tekanan angin 36 37 bahkan 38 yang belakang Oke itu Terus gue ngerasain gak enaknya lagi Ini di bawah beloknya keras Terus di bawah di jalan bergelombang atau gak rata Ini cenderung lebih Apa ya Lebih berisik Lebih keras Dan lebih gak enak Terus Kalau di bawah Buat ngangkut-ngangkut barang kayaknya Cepet kempesnya nih Gitu Dan ukuran ini Keliatannya Bagus Kalau misalkan dari depan Dilihat dari depan sana ya mobilnya Bagus keren Karena tapaknya kan lebar Tapi kalau dilihat dari samping Ini bannya kecil Jadi Batas antara fender ke permukaan ban Jadi lebih longgar Jadi keliatannya lebih kopong dan Jelek aja sih Udah sih itu aja Kalau misalkan yang lain-lainnya Ini kan mereknya Bridgestone ya Tipenya Tekno Gue kurang paham banget Tapi so far yang gue Pake Dan gue alamin selama 3 tahun Itu gak enak Kurang recommended lah ukuran ban ini Oke kita bahas ke bagian belakang Sebenernya gue gak berusaha Mempengaruhi kalian Atau gimana-gimana ya Gue gak mau menjelek-jelekan Ban yang udah gue pake Ini Cuman gue menyarankan Supaya kalian gak salah beli ukuran ban Untuk Toyota Yaris Di ukuran 195 Per 55 Ini kayaknya gak enak banget Pokoknya Mobil terasa berat Dan ini cenderung Sering kempes Bannya Kelihatannya Padahal tekanan angin Anginnya itu bisa 36, 37 Atau bahkan 38 Yang belakang Tapi pada saat dipake Itu keliatannya kempes aja Dan Mobil pada saat belok Terasa berat Dan lewat jalanan gak rata Ini terasanya Keras dan jedak-jeduk Gitu aja sih Jadi Yang rekomendasi adalah Ukuran ban yang Terbaru nih Yang gue pilih Oke Gue ganti Ban mobil gue Dari ukuran standar Terus ke ukuran yang kedua Yaitu Ukuran yang gak rekomen Buat gue Dan sekarang Ukuran yang ketiga Dan ini yang Ketiga ini Udah gue pake Sekitar 1 atau 2 mingguan Dan udah gue rasain Impresinya Lewat tol Lewat jalanan yang agak nanjak Nanti bakalan gue tes Terus jalan yang agak berlubang Dan gak rata Itu ini Ukuran yang gue pake sekarang ini Adalah ukuran yang paling nyaman Buat gue Dan nyaman buat Keluarga gue Kalau misalkan isinya full Serta Bawa barang-barang Oke Ukuran berapa Yaitu ukuran depannya Ini ukuran 185 Per 65 Jadi sama Seperti ukuran standarnya 185 Lebar tapak bannya Tapi ukuran tinggi bannya Itu di upgrade sedikit Ke 65 Sama yang belakang juga Yang belakang juga sama Ukurannya Oke Jadi ukurannya itu Yang paling nyaman Buat gue adalah Ukuran yang ini Ternyata Di mobil Toyota Yaris gue Nah Kira-kira kelebihannya apa Bakalan gue sampaikan disini Oke sahabat Bakalan gue sampaikan Dari yang belakang dulu Ini ukuran Tekanan anginnya adalah 35 ya Depan sama belakang Yang sama Justru kelihatannya ini Masih tetap keker Dan gak Cenderung gak kempes ya Bannya Beda sama Ban yang sebelumnya gue pake Yang kedua ukuran Itu dia Kayaknya Cenderung lebih Kelihatan kempes Oke Terus dari ukuran sini Fender Ini terlihat Terisi semua oleh Ban Jadi keren Dan ini masih ada sisa Sekitar 5 jari Jadi kalau misalkan Penumpangnya full penuh Terus shocknya turun Ini masih ada space Gak terlalu ambles banget Dan gak terlalu mentok banget Antara ban dan fender Dan kelihatannya Racing lah Oke kalau yang depan Sama ya Ini juga sama Terlihat terisi semua Bannya Dan ukuran anginnya Ini 35 Sama Cenderung gak terlalu kempes Cenderung gak terlalu kempes Kalau misalkan Tanpa penumpang ya Kalau misalkan Ada penumpangnya Mungkin agak Turun sedikit Dan kempes sedikit Tapi so far sih Ini oke Enak Dibawa di jalan tol Yang rata Dan Enak lah Dibawanya Buat kenceng Buat ngebut Di atas kecepatan 110 Atau 120 Ini masih Worth it Dan enak Terus kalau dipake Di jalan berlubang Ini Terasa empuk Mobilnya Jadi geteran mobilnya Halus Enak Dibawa Lewatinnya Terus Apalagi ya Yaudah sih Gak ada yang perlu Dibahas-bahas lagi Cuman itu aja Jadi yang paling rekomendasi Buat gue Untuk mobil Toyota Yaris Ukuran bannya adalah 185 Per 65 Oh iya sahabat Gue sampe lupa nih Saking asiknya Oke Gue perlu Sampaikan Tipe dan merek Ban yang gue pake Adalah Yaitu adalah Merek dari Falcon Ini katanya sih Setara dengan Dunlop ya Oke Merek dari Falcon Itu tipenya Sincera SN 832i Terus Ini keterangan lagi 185 Per 65 Dan ring 15 Oke Jadi itu ya Keterangannya Dan harganya Oh iya Kenapa gue pilih Ban ini juga Karena harganya Harganya itu Satu ban ini Harganya 650 ribu rupiah Jadi gue beli Empat Ya sekitar sekian lah Sama ban serepnya Ban serepnya gue pake yang lama Dan lo Asli masih bawaan Toyota Yarisnya Oke Jadi itu aja Keterangannya Merk Tipe Dan harganya Oke sekarang kita Langsung test Disini gue coba Melewati Jalan yang biasa ya Di pemukiman komplek Dan ada beberapa Tikungan Kita lihat Oke disini Nyaman banget Pada saat belok Dan ada Tanjakan juga Ini mobilnya Jadi terasa Empuk ya Sahabat ya Apalagi pada saat Melewati Jalan yang agak Bergelombang Oke Oke kita pelan-pelan Dulu ada Anak-anak Ya kita Coba ke luar Oke disini Jalannya bukit-bukit ya Asik bener nih Jalanan yang Seperti ini Pada saat gue Lewati Menggunakan ban Ukuran 185 Per 65 Ini terasa Asik banget Terasa enak banget Dan gak terlalu Apa ya Istilahnya ya Gak terlalu Kasar gitu Di Mobil Ini Komposisi yang pas sih Menurut gue Setelah gue Ganti Ukuran ban yang Seperti ini Oke Kita Lewat jalan yang Agak Bergelombang Dan Jalanan Jalanan beton Ini Nah seperti ini Kondisi jalannya Sahabat Memang gak Rusak Jalanannya ya Tapi Ini Terasa banget Bedanya pada saat Gue pake Ban ukuran yang Kedua Yang gue ganti Itu gak enak banget Jalanan seperti ini Waktu itu gue kesini Itu terasa Agak Gimana ya Agak keras Bantingan Mobilnya Jadi gue Ngerasa Gak nyaman Pake ban ukuran tersebut Baiklah sahabat Udah gue Kasih liat ya Test drive nya Dan kesimpulannya adalah Ban yang paling rekomendasi Buat mobil Toyota Yaris Gue adalah Ukuran yang 185 Per 65 Jadi itu yang paling enak Empuk Dan dibawahnya juga enak Serta Bentuknya Racing look Mobil keliatan Padet ya Ukuran bannya Terasa berisi Dan enak lah Jadi Ya udahlah Menurut gue Videonya cukup Sampai disini aja Sampai ketemu lagi Sama gue Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you and Bye bye Sub indo by broth3rmax